Intro Oke, kita lanjutkan ke materi selanjutnya Setelah tadi kita tata tertib Selamat di labur komunitas kita Selanjutnya, ibu akan mengenalkan Lokasi atau posisi Kemari bahan-ubar Kemudian alat-alat Atau kondisi dari di labur kita sendiri Seperti masyarakat, di belakang ini adalah Pintu masuk tadi ya Pintu masuk partikan Jadi saat masuk itu tolong masuknya yang di pintu Ujung ya, bukan yang pintu awal Pintu awal itu nanti Jika nanti akan ada perlu sama ibu Atau sama kak ibu Oke, jika dia Di samping ini, jadi kita punya Lemari obat, ini nanti ada Empat ya, lemari satu Kemudian lemari dua Tiga dan lemari empat Jadi bisa dilihat masing-masing Kemudian Kemudian begini teman-teman ini ada Lemari rak buku yang gue bilang tadi ya Jadi buku-buku slamer kita Kita punya di sini Dan setelah dia juga Pondisinya Jumlahnya terbatas Jadi, tetangkan ini jumlahnya terbatas Dan sangat disarankan sekali Untuk mahasiswa Mau membeli dan punya sendiri Karena Tujuannya apa itu akan mempercepat proses selama nanti Berarti punya Kemudian juga untuk mata kuliah-mata kuliah yang lain Sampai selesai itu nanti Kuliah di sini itu Akan sangat diperlukan sekali buku-buku slamer Oke, kita bisa lihat di sini Ini adalah lemari satu Pada lemari satu lagi Mungkin ini teori sudah belajar tentang Penggolongan obat ya Apa-apa saja Golongan obat itu Bebas, terbatas, keras Narkotika, psikotropika Seperti yang dilihat Ini ada dua logo spesial Cuma ada di lemari satu ya Di depan ini Ini adalah lemari untuk Psikotropika dan narkotika Seperti yang dilihat Ini adalah untuk logo psikotropikanya Kemudian ini untuk logo narkotika Nah, seperti yang sudah dipelajari juga Untuk lemari penyimpanan Untuk psikotropika dan narkotika Dia spesial dengan penyimpanan obat yang lainnya Dimana dia ada pintunya berlapis Dua, double lock Jadi kita buka tadi Salah dibuka itu di dalamnya ada pintu lagi Ada lemari lagi Seperti itu Nah, ini wajib dikunci Yang kanan ini seperti blogonya Ini adalah untuk lemari narkotika Jadi, obat-obat apa saja Seperti Dari serbuknya juga ya Kodein Kemudian Ada pinturnya nanti Jadi, posisinya adalah di lemari narkotika Ini untuk penyusunannya Oh ya, nanti di botol obatnya Sudah diberikan juga tanda tambahan Nama obatnya apa Kemudian logo obatnya apa Jadi, kan ini diperlukan nanti Untuk mengisi jurnalnya Memastikan Karena jurnal nanti akan dikerjakan di rumah Jadi, apa nama obatnya Kemudian dia Golongan apa Di setiap botol obat itu Sudah ditambahkan logonya sekalian Oke, ini untuk yang narkotika Oke, lanjutkan ke Seterusnya Ini adalah untuk obat Psikotropika Ya OCT-nya tadi Seperti luminal Kemudian Atrazolam Jika tadi di Apa namanya Di Kodein itu Sebenarnya untuk Labor Farmasetika Yang kelengkapnya Untuk etiket dari Botol obat Adalah seperti ini Ini adalah untuk Lemari 1 Ini untuk Sistem saraf Dan jiwa Nama obatnya apa Alprazolam Jadi, kami disini Membantu mahasiswa Mengetahui nama obat Itu sekalian nanti Apa Indikasinya ya Kegunanya secara Farmakologi Dan sekalian adalah Golongan obatnya Ya Pada beberapa lemari Itu sudah di Pada beberapa botol obat Itu sudah ditambahkan Keterangan jelas Seperti itu Oke Jadi Sekalagi Bu Jelaskan Lemari Narkotika Psikotropika Itu hanya ada Di lemari 1 Yang posisinya Paling depan Baik kita lanjutkan Setelah tadi Di lemari 1 Itu tentang Apa Spesifiknya Itu ada Lemari Di Narkotika Dan Psikotropika Selanjutnya Bu akan Menjelaskan Bagaimana Labor Menyusun Dari obat-obatnya Jika sebelumnya Mungkin dari SMP Farmasi Penyusunan obat Itu berdasarkan Golongannya saja Atau Bentuk sediaannya Sekarang kita Perjelas lagi Dengan adanya Apa namanya Penggolongan Berdasarkan Efek terapinya Jadi Hal ini Tujuannya adalah Untuk membantu Nanti Jika Yang S1 Melanjutkan Apotekar Itu akan Ada ujian Kompetensi Apotekar Indonesia Nah kemudian Nanti Di D3 Juga Akan ada Ujian Kompetensi Untuk TTK Efek Farmakologi Sudah Disesuaikan Dengan Peraturan Atau Kesesuaian Dari Format Obat-obatan Berdasarkan Efek Farmakologinya Jadi untuk Di UKI Itu ada Sebelas Penggolongan Obat Apa saja Itu ada Sistem Kardiofaskular Infeksi Sistem Endokrin Metabolik Sistem Penalpasan Dan lain-lainnya Tapi disini Tambahkan Lagi Karena nanti Untuk Memperjelas Ada Kortikosteroid Analgetik Atau Antipiretika Jadi Ini Berdasarkan UKI Pembagiannya Efek Farmakologi Dari Obat-obatnya Oke Kita Contohkan Dari Ini Adalah Inisialnya Karena Tidak Mungkin Menulis Sebanyak Ini Di Botol Obatnya Kita Inisialkan Kemudian Dibantu Lagi Ini Ada Tabel Nama Obat Efek Farmakologinya Apa Kemudian Farmakoterapinya Jadi Farmakologi Ditambah Lagi Sama Farmakoterapinya Farmakologi Itu Penggolongannya Secara Umum Nanti Spesifiknya Farmakoterapinya Apakah Dia Bisa Masuk Kardiofaskular Infeksi Dan Yang Lain Lain Oke Jadi Solusinya Nanti Masiswa Saat Pratikum Dapat Reset Misalnya Nanti Adalah Dexamethason Nama Obatnya Solusinya Bukan Solusi Caranya Untuk Mencari Obatnya Jika Sebelumnya Itu Langsung Saja Ke Lemari Dexamethason Berdasarkan D D Dexamethason Kalau Kita Lakukan Hal-hal yang Sama Seperti itu Di labor Farmacetika Sifar Itu Akan Sangat Lama Sali Jadi Solusinya Adalah Kita Ke Bagian Pinggir Dali Lemari Ini Kita Lihat Dulu Untuk Dexamethason Di Sini Ada Di Nomor 36 Dexamethason Farmakologinya Dia Sebagai Hormon Kortikosteroid Dan Anti Inflamasi Kemudian Kita Lihat Yang Diberi Warna Biru Kotaknya Ini Ada Di Saluran Pernafasan Kemudian Ada Di Kulit Kemudian Ada Mata Telinga Hidung Dan Kemorokan Kemudian Ada Dan Lain Lain Ini Masuknya Ke Imunologi Berarti Lihat Dexamethason Kita Lihat Dimana Dia Ditandai Contohnya Disini SP Kemudian Lanjutannya Adalah Di Masing-masing Lemari Ini Sudah Ada Seperti Dilihat Sistem Penafasan Ada Dua Kemudian Kulit Nah Ini Ada Onkologi Imunologi Itu Masuknya Ke Inisialnya Dan Lain Lain Kemudian Infeksi Gansor Gansinal Kurang 6% Diak Mata Hidung Dan Ngorokan Kemudian Sistem Kardiofaskular Renal Saluran Kemi Dan Baris Dari Lemari Ini Sudah Ditandai Artinya Jika Di Atas Kardiofaskular Berarti Obat Di Bawah Ini Pada Kolom Baris Lemari Ini Ini Untuk Semuanya Obat Kardiofaskular Kita Kembali Contohnya Contohnya Dexamethason Dexamethason Ada Di Sistem Per Nafasan SP Kita Lihat Disini Dexamethason Lemari Ketiga Ini Untuk Saraf Jiwa Sama Nikortikosteroid Kemudian Tadi Ada Dika Dika Kita Lihat Dexamethason Lemari Tiga Untuk Kulit Gulungannya Adalah Gulungan Obat Keras Jadi Ini Contohnya Yang Bisa Dilihat Sudah Seperti Ini Jadi Ibu Sarankan Sekali Lagi Untuk Solusi Mencari Bahan Obat Di Labur Farmasetika Adalah Bukan Mencari Berdasarkan Objeknya Langsung Tetapi Cari Dulu Namanya Kemudian Efek Farmakologinya Apa Kemudian Kita Lihat Farmakoterapinya Lagi Dia Masuk Mana Saluran Pernafasankah Kemudian Apa Tadi Kukulitkah Ini Untuk Saraf Dan Kesehatan Jiwakah Setelah dapat Nanti Baru Langsung Dicarikan Ke Baris Dari Lemarinya Jadi Bisa Langsung Dicarikan Di Lemarinya Jadi Seperti Itu Ini Penggolongannya Farmakologi Dan Farmakoterapi Disesuaikan Penyusunnya Pajat Nah Tata-tata Tadi Ibu lupa Mengambil Bahan Obat Itu Hanya Boleh Satu Jadi Hanya Boleh Satu Saja Ini Dibawa Dulu Ke Mejanya Kemudian Setelah Selesai Letakkan Lagi Dimana Posisinya Kenapa Dibuatkan Juga Ada Pembagian Ini Sekalian Untuk Mencari Juga Meletakkan Kembali Otomatisnya Setelah Diambil Tolong Diletakkan Kembali Dimana Posisinya Tadi Diambil Supaya Lebih Teratur Juga Untuk Membantu Teman-temannya Bisa Mencari Jangan Membuat Susah Teman-temannya Tadi Kelihatan Ada Dia sudah Ngambil Tapi Temannya Mencari Tidak Ada Ternyata Ternyata Dia salah Posisinya Tidak Sesuai Lagi Karena Alurnya Adalah Dilihat Dulu Dari Tabel Kormakologi Kormakologi Terakhirnya Baru Dilihatkan Ke Rak Lemarinya Tadi Jadi Tolong Disusun Lagi Sesuai Dengan Dimana Dia Dihambil Kemudian Yang Di Bagian Atas Itu Untuk Serbu Jadi Semua Ini Di Rak Yang Terlihat Langsung Ini Untuk Sedihanya Serbu Kemudian Kita Lanjutkan Lagi Nanti Ada Di Laci Di bawah Lamarinya Ini Ada Untuk Zat Zat Tambahan Zat Tambahan Yang Tidak Ada Di Atas Sel Ini Lati 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 Untuk Zat Yang Golongan Hijau Biasanya Bebas Obat Bebas Jadi Ini Ada Namanya Laci Zat Tambahannya Kemudian Kesebelahnya Kita Ada Lemari Untuk Bahan Obat Cair Dan Semisolid Jadi Ini Ada Lanulin Nulin Nanti Untuk Membuat Salep Kemudian Ini Ada Alkohol Parafin Sirup Dan Lain-lain Untuk Buat Krim Semisolid Ya Umumnya Ataupun Nanti Ada Pover Untuk Pulveres Pengaromanya Posisinya Ada Di Lemari Yang Di Tengah Ini Berlaku Untuk Keempat Lemari Hitam Jadi Jangan Khawatir Jika Mungkin Bisa Dilihat Ke Ini Ini Ada Kita Ada Punya Satu Deret Meja Sederet Ini Biasanya Disi Oleh Sepuluh Mahasiswa Jadi Dilihat Posisinya Lihat Dulu Selemari Terdekat Dimana Posisinya Berada Kalau Tidak Ada Baru Cari Lemari Yang Lain Tugas Tugas Tujunya Adalah Untuk Mempermudah Selama Proses Pengerjaan Jangan Langsung Nyarinya Ke Lemari Yang Jauh Tujuannya Ada Banyak Lemari Jadi Setiap Lemari Untuk Zat Yang Sama Itu Dia Punya Di Setiap Lemari Seperti Dexamethason Tadi Itu Akan Ada Lemari Satu Dua Tiga Dan Empat Jadi Tujuannya Kami 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 Mempermudah Mencari Bahan Sesuai Dimana Dia Berada Karena Labur Kita Yang Sangat Luas Ini Tentu Akan Memakan Waktu Untuk Kalau Ujung Mencarinya Oke Itu Untuk Yang Di Apa Rak Lemari Untuk Serbu Kemudian Tambahan Sair Dan Semi Solid Kita Lanjutkan Nanti Ke Evalasi Baiklah Kita Lanjutkan Setelah Tadi Penyimpanan Serbu Semi Solid Dan Sair Kita Lanjutkan Penyimpanan Yang Memerukan Semi Dingin Jadi Kita Juga Punya Satu Kulkas Yang Dimunakan Untuk Penyimpanan Misalnya Nanti Evalasi Prositoria Kita Akan Simpan Di Freezer Jadi Ini Umumnya Untuk Masiswa Penelitian Untuk Penyimpanan Semi Kolonial Oke Kita Lanjutkan Ke Selanjutnya Di sebelah Kulkas Kita Punya Etalase Jadi Jika Tadi Serbu Serbunya Atau Bahan Bahan Obat Di Etalase Ini Kita Akan Temukan Memang Obat Jadi Jadi Sejadian Jadi Saat Aktif Itu Dari Serbu Dan Juga Dari Tablet Jadi Campuran Antara Serbu Kemudian Si Tablet Jadi Akan Mengerus Tablet Yang Sudah Bulat Ini Bisa Itu Adalah Pulveres Jadi Ini Adalah Lemarinya Juga Untuk Yang Di D3 Ini Nanti Untuk Farmastika Lanjutan Sediaan Semisolid Jadi Juga Kita Ada Sediaan Semisolid Jadi Ada Sirup Suspensi Rekonstitusi Jadi Ini Ada Etalase Biasanya Digunakan Untuk Meletakkan Alat Kapan Kapsul Sama Ini Kopi Resep Format Kopi Resep Kita Juga Ada Disini Jadi Disini Kemudian Ada Kertas Handbond Jadi Beberapa Yang Sesanya Kertas Untuk Siling Puyernya Kemudian Alat Jadi Ini Adalah Untuk Siling Puyer Nanti Ini Ibu Jelaskan Pada Tema Selanjutnya Oke Itu Untuk Penjelasan Tentang Penyimpanan Di Kulkas Dan Etalase Kita Kita Lanjutkan Ke Buku 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 Standar Yang Harus Digunakan Al Agua Fumos In Tema Terima kasih telah menonton!